Hai co-friend, kali ini soal kita, hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik adalah titik-titik. Energi listrik atau energi apapun itu haruslah kita hemat, agar kita tidak mengalami kehabisan energi. Sekarang, kalau kita lihat jawaban A, yaitu menyalakan TV meskipun sedang tidak ditonton, ini adalah tindakan yang memboroskan energi listrik. Lalu, B, tidak mematikan lampu saat siang hari. Ini juga tindakan memboroskan energi listrik, karena saat siang hari kita bisa mengganti cahaya lampu dengan sinar matahari. Lalu, C, memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan di siang hari. Ini seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa siang hari kita bisa mengganti cahaya lampu menjadi sinar matahari. Artinya, pilihan C adalah pilihan yang menghemat energi listrik. Sekarang kita lihat D, membiarkan charger handphone tetap tertancap di stop kontak setelah digunakan. Ini juga sangat-sangat memboroskan listrik, karena ada baiknya setiap kali kita menggunakan atau mencolokkan sesuatu ketika tidak kita gunakan lagi, haruslah kita cabut. Jadi, hal yang dapat kita lakukan agar menghemat energi listrik, jawabannya adalah C, yaitu memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan di siang hari. Itu dia penjelasan untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya.